Baik, perkenalkan nama saya Raisa dengan NIM 2210912320018 Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelusuran kepustakaan Kepustakaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang yang sedang belajar Bahan kepustakaan banyak ragam dan jumlahnya Dengan catatan, bahan kepustakaan tersebut harus dapat ditemukan terlebih dahulu Upaya untuk mendapatkan bahan kepustakaan sering disebut dengan penelusuran kepustakaan Sedangkan, orang yang melakukan penelusuran kepustakaan disebut dengan penelusur kepustakaan Penelusuran kepustakaan harus dilakukan secara aktif agar dapat menemukan bahan-bahan yang diinginkan Penelusuran kepustakaan pada masa kini menjadi aktivitas yang rutin bagi mahasiswa Aktifitas ini terkadang menyulitkan bagi si penelusur jika tidak memahami apa yang mau dicari dan tidak tahu bagaimana mencarinya Oleh karena itu, diperlukan semacam soft skill atau keterampilan khusus dalam penelusuran kepustakaan Yang idealnya harus dimiliki oleh segenap mahasiswa Penelusuran kepustakaan merupakan kegiatan untuk menemukan kembali semua kepustakaan yang pernah terbit atau yang pernah ada Untuk dapat mendapatkan kembali informasi ini, maka diperlukan teknik tertentu Seperti snowball system dan cara sistematis Kedua ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual dan komputerisasi Ada beberapa tujuan dari kegiatan penelusuran kepustakaan Yang pertama, memperoleh perspektif yang ilmiah Yang kedua, menghindari duplikasi penelitian Yang ketiga, menghindari masalah konseptual dan prosedural Tinjauan pustaka atau yang sering disebut dengan literature review Merupakan sebuah aktivitas untuk mengkaji kembali berbagai literatur yang pernah dipublikasikan oleh peneliti lain Sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti Menyusun sebuah tinjauan pustaka merupakan sebuah kegiatan untuk mendapat gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti Sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian Saya Nazmi Nakathiyah, Donganim, 221-091-222-0032 Di sini saya akan menjelaskan arti tinjauan pustaka dari beberapa ahli Yang pertama adalah John W. Creswell yang menjelaskan bahwa Tinjauan pustaka atau literature review adalah ringkasan yang tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain Yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian Baik, yang kedua menurut Taylor & Procter menjelaskan bahwa tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka atau literature review Merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya Terkait topik yang akan diteliti Baik, yang ketiga menurut Seppelson dan Tauni menjelaskan bahwa menyusun sebuah tinjauan pustaka Sama hanya dengan menyiarkan berbagai hasil penelitian terdahulu Untuk mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti Sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian Secara garis besar, tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu Biasanya bagian ini berada di bab dua dalam sebuah karya tulis ilmiah Sedangkan daftar pustaka ilmiah merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi Ada pun fungsi dari tinjauan pustaka Yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian Yang kedua, membantu peneliti dalam menempatkan masalah sesuai dengan perspektifnya Dan yang ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya Dan yang terakhir, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan dan memahami strukturnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Saffa Salsabila dengan nim 22109-1212-0008 Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai syarat tinjauan pustaka Yang pertama, yaitu mutakhir Mutakhir artinya adalah berita tersebut adalah berita yang sudah update atau sudah diperbarui Kemudian yang kedua, objektif atau relevan Objektif di sini artinya sesuatu yang sesuai fakta dan data Dan dapat untuk dipertanggungjawabkan Yang ketiga, asli dan terpercaya Artinya, sumber-sumber yang diambil ini adalah sumber yang faktual Yang akurat dan sesuai dengan kejadian yang ada Yang keempat, diutamakan berasal dari jurnal ilmiah Kenapa jurnal ilmiah? Itu karena jurnal ilmiah itu merupakan jurnal yang sudah mengutip dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya Dan sudah diuji keasliannya Dan yang kelima, tersusun sesuai aturan atau format acuan Jadi, dalam setiap tinjauan pustaka itu harus memiliki format yang sesuai dengan acuannya Agar terlihat sistematis dan runtut Baik, kemudian saya ingin menjelaskan tentang manfaat tinjauan pustaka Jadi, yang pertama itu menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian Agar tujuan penelitian dapat dicapai Memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat dan yang tidak relevan Kemudian, memberikan acuan untuk peneliti saat mengertikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian Selanjutnya, memberikan dasar pemikiran pada peneliti Agar dapat menyimpulkan sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut Selanjutnya, cara membuat tinjauan pustaka Yang pertama, identifikasi kata kunci Langkah pertama adalah mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian Kata kunci bisa diperoleh ketika kamu tengah mengidentifikasi topik penelitian Yang kedua, lengkapi dengan referensi lain Cara membuat tinjauan pustaka lainnya Yaitu melengkapi dengan referensi-referensi lainnya Setelah kata kunci diperoleh, lengkapi bahan bacaanmu dengan jurnal, buku, dan lain-lain Sehingga kamu mendapatkan bahan-bahan untuk menulis Terakhir, jabarkan selengkap-lengkapnya Jadi, kita itu harus menjabarkan kata kunci Dengan penjelasan yang lengkap serta sistematis Sekian dari saya, terima kasih Perkenalkan nama saya Hartati Dengan nip 221-091-222-002 Teknik pencatatan bahan pustaka Yaitu topik pembahasan Nomor bahan pustaka sebagai rujukan terhadap Daptar bil-bilog grafik kerja Nomor halaman bahan pustaka Kutipan, ringkasan, atau catatan lain Daptar lain yang dianggap relepan Seperti tabel, bagan, grafik, peta, dan lain-lain Komentar dan reaksi peneliti Sebaiknya ditulis dengan warna berbeda Ada pun teknik pencatatan bahan pustaka Yaitu rujukan terhadap sumber pustaka Harus ditulis secara eksplisit Jika mengutip langsung dari karya orang lain Menyalin tabel, peta, diagram milik orang lain Menyusun tabel berdasarkan data yang diperoleh dari orang lain Mengutip secara langsung karya orang lain Menyajikan contoh angka atau informasi yang diperoleh dari orang lain Proses menulis tinjauan pustaka Terdapat beberapa langkah dalam menulis tinjauan pustaka Yaitu peneliti mencatat semua data yang terdapat dalam informasi Misalnya intisari, pengarang, tahun terbit, halaman, kota tempat diterbitkan, dan nama penerbitnya Yang kedua mengikhtisar Yaitu peneliti harus memahami intisari makna Isi buku atau sumber bacaan yang bertalian dengan penelitian yang dilakukan Mengikhtisari bertujuan untuk meringkas isi dari suatu tinjauan pustaka Proses menulis tinjauan pustaka Minisitetis penelitian menyatukan dan membandingkan Semua sumber bacaan yang telah dikutip dalam klasifikasi topik yang relevan Yaitu menganalisis secara umum Penelitian memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil Dengan tujuan agar terlihat hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut Menganalisis secara tajam Peneliti melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil karya peneliti sebelumnya Dan juga hasil karya penelitian sendiri Gunakan argumen yang kuat Serta dukungan bukti-bukti data yang kuat saat Mengikuti atau mengkritik secara konstruktif Unsur-unsur tinjauan pustaka yaitu evaluasi dan kutipan tentang bidang yang diteliti Dan usaha dari tinjauan pustaka untuk menghubungkan hasil karya yang ditinjau dengan penelitian itu sendiri Baik secara langsung maupun tidak langsung Salah satu kesulitan dalam menulis tinjauan pustaka adalah Bagaimana menyeimbangkan secara tepat dan benar antara penggunaan kutipan karya orang lain dengan komentar atau evaluasi dari peneliti Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika menulis daftar pustaka secara berlebihan Tanpa memikirkan dengan Apakah pustaka tersebut cocok dengan topik atau teori penelitian kita Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian Tinjauan pustaka ini memuat ulasan dan analisis terhadap berbagai literatur Terkait yang telah dipublikasi sebelumnya Proses penyusunan tinjauan pustaka sendiri meliputi enam tahapan yang penting diikuti secara urut Yang dimulai dari argumen melakukan survei terhadap literatur terkait Mengkritisi bahwa tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar pustaka Yang sekedar mendeskripsikan satu persatu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya Lebih dari itu tinjauan pustaka harus mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur tersebut Sehingga dapat memberikan penetapan atau penegasan tentang ciri khas penelitian hendak dikerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!